Hmm, sepertinya salah satu hobi Kevin itu bercermin. Lihat saja itu. Oh, kamu masih di sini. Sudahlah. Cakep. Kamu pikir Kevin sudah selesai? Tidak secepat itu, kawan-kawan. Rambutmu kan belum berubah dari kamar mandi tadi. Ah, malah pergi sendiri lagi. Makasih ya. Aku akan mengistirahatkan mata sebentar. Kevin tidur, dan ini satu-satunya waktu dia tidak bercermin. Akan kutunjukkan, penampilan bukan segalanya dengan mengubah penampilannya sedikit. Ternyata, kosmetik bisa digunakan dengan banyak cara. Seperti membuat jerawat palsu. Dengan sedikit lem, kamu bisa membuat komedo yang seperti aslinya. Terima kasih, eyeshadownya. Hah? Ada apa sih? Kenapa kalian bersikap aneh? Yuh, rambutku masih bagus. Hah? Wajahku kenapa? Akanku balas, kalian. Aduh, mana sih tombolnya? Sepuluh menit lagi ya. Uh-oh, Lana. Ntar telat lho. Tidurku nyenyak banget. Mending siap-siap dulu deh. Jam berapa nih? Apa? Aku ketiduran. Oke, hampir siap. Tuh, gimana nih? Udah buru-buru banget. Tinggal pake sabuk. Nah, beres. Uh-oh. Hah? Aneh bener? Woy! Sabuknya kenapa sih? Coba sekali lagi deh. Apa-apaan? Bikin frustrasi aja deh. Eh, bentar. Kayaknya bisa ngebantu nih. Warnanya juga matching lagi. Taruh karetnya di bawah sabuk. Lalu tarik. Habis itu, masukin ke ujungnya. Nah, rambutmu bisa kamu gerai deh. Oke, kita tutup pelajaran tadi dengan kuis. Ada yang mau jawab persamaan pertama? Coba kita lihat. Oh, ini beneran gak sih? Ayo lah, bu. Nanya apa, kek? Gak jadi. Aku juga gak bisa jawab kok. Aduh, harus gimana nih? Ambil tali berat kayak gini. Pasang di bagian belakangnya. Lalu, pasang ujung satunya ke sini. Atur posisinya biar bramu gak geser. Begini nih. Dijamin gak akan geser deh. Eh, sampai mana tadi? Hmm, bisa ku selesain semuanya kok. Oh, iyalah nak. Silahkan. Pastinya dong. Buguru kapurnya. Ternyata Lana bisa nyelesain soal kimia. Dan masalah fashion. Hah, akhirnya bisa bermalas-malasan. Hah? Siapa itu? Sial, aku lupa ada janji malam ini. Ah, rambutku masih basah. Ayolah rambut, cepat kering. Ah, gak habis. Aku punya ide. Terima kasih. Cangkir ini akan menyelamatkan ku. Rambutmu masih basah. Coba trik rambut ini. Letakkan cangkir di atas kepala. Lelit rambutmu sedikit demi sedikit seperti ini. Jangan lupa gunakan jepit rambut. Jepit rambutmu ke arah bawah. Lanjutkan. Akhirnya, seluruh rambutmu selesai dililitkan. Jangan lupa jepit bagian terakhir itu. Terakhir, nyalakan pengering rambut dan keringkan. Sudah kering? Waktunya melepas gelas. Rambut keriting Emi tampak indah. Wow, sejak kapan Emi jadi model iklan rambut? Kamu siap berkencan. Wah, bagaimana kamu melakukannya? Oh, aku cuma menggunakan trik mudah. Wah, Emi, kamu terlihat cantik. Tentu saja. Yuk, pergi makan malam. Memanjakan diri dengan manikur ya? Wow, crunch tape. Keren. Tunggu sampai kamu lihat dari dekat. Oh, bagaimana cara mengatasinya? Hei, aku pulang jalan kaki dan kakiku lecet. Kamu punya plaster? Pas sekali. Oh, ini lebih buruk. Aku tidak bisa melakukannya. Hei, berikan itu. Jika sedang mengecat kuku, gunakan plaster agar garisnya lurus. Untuk membuat french tip, tempelkan plaster. Lalu, oleskan cat kukunya. Ya, semudah itu. Kenapa harus repot kalau bisa pakai plaster? Nih, kebuatkan teh. Lihat deh cat kuku baruku. Bagus, kamu bisa mengecat kuku kuku lain kali. Wahai cermin di dinding. Siapa wanita tercantik sejagat? Baik, Emy. Kami paham. Riasanmu hari ini luar biasa sekali. Aduh, tak seperti riasannya. Rambut Emy tak begitu segar belakangan ini. Oh, sudah saatnya aku keramas. Oke, kukira aku harus segera keramas sebelum pesta dimulai sejam lagi. Benar begitu. Usap-usap terus sampai ke akarnya. Oh, sepertinya maskaramu kurang. Pas ya. Astaga, aku seperti baru keluar dari film horror. Jangan menangis, Emy. Mari kita mundur sebentar ya. Oke, lain kali jika kamu pakai riasan mata dan harus keramas, bawa alat pengaman ya. Kalau begini, matamu takkan kena air setetes pun. Keren sekali, Emy. Cukup tarik rambutmu dari bawah talinya dan cuci seperti biasa. Wow, sepertinya kacamata selammu agak berkabut. Lihat, matanya bebas air. Setelah selesai membilas rambut, lepaskan kacamata selammu. Lihat, riasannya masih sempurna. Nah, sekarang tinggal keringkan rambut dan aku akan siap berpesta. Cepat ganti pakaian, kamu bisa telat. Seperti senja biasanya, berkumpul dengan teman. Sofia, lihat main lucu ini. Aduh. Oh, sepertinya riasanmu agak blepotan, Sofia. Emy, kau membuatku mematahkan lipstick kesayanganku. Aku marah sekali, Emy. Eh, untukmu semua. Ya ampun, pasti bisa dibetulkan. Ada yang punya sihir untuk menyatukannya lagi? Sebenarnya, aku punya ide. Kita bisa membentuk ulang kosmetik jika dilelehkan. Untuk lipstick patah seperti ini, panasi dasarnya dengan api kecil agar lunak. Lalu taruh patahannya di atas dan satukan dengan dilelehkan. Setelah dingin, usap sisa patahan yang menempel. Dan beres. Hei, Sofia, lihat ini. Semoga bukan meme lain. Apa? Itu lipstickku yang patah. Bagaimana kamu menyambungnya? Tampak sama persis seperti saat baru ku beli. Oke, boleh kita berteman lagi? Tampak sama persis seperti saat baru ku beli. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!